Intro Nikita Mirzani tersangka ini jejak kasusnya berawal dari Siniran lalu dilaporkan Dito Mahendra Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kabar terbaru datang dari Nikita Mirzani Kini Nikita Mirzani tersangka kasus pencemaran nama baik Status Nikita Mirzani tersangka dibenarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Serang Kejaksaan menerima surat pemberitahuan status Nikita Mirzani tersangka dari pihak kepolisian Bagaimana jejak kasus Nikita Mirzani dan Dito Mahendra sehingga Nikita Mirzani tersangka Sebelumnya beredar surat pemberitahuan penetapan status tersangka atas nama Nikita Mirzani Sudah dilayangkan kepada Kejaksaan Negeri Serang Berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Surat tersebut dilayangkan oleh Kepala Satreskrim Polresta Serang Kota David Adi Kusuma kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serang Tertanggal 13 Juni 2022 Dalam surat itu diterangkan bahwa tim penyidik Polresta Serang Kota telah menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka Dalam perkara dugaan tindak pidana pasal 27 ayat 3 Joe Pasal 45 ayat 3 atau pasal 36 Joe Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 Tentang ITE atau penistaan dengan tulisan sebagaimana dimaksud pasal 311 KUH pidana Usai penetapan Nikita Mirzani tersangka kejaksaan tunggu pelimpahan berkas perkara Informasi Nikita Mirzani tersangka itu disampaikan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Serang Reksi Niljusar Surat penetapan tersangka sudah kita terima sudah dipegang Kasipitsus Kejari Serang Ujarnya kepada Tribun Banten Setelah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka terhadap artis Nikita Mirzani Pihaknya masih menunggu pelimpahan berkas tahap 1 dari penyidik Sebab saat ini kata Reski Nil pihaknya baru menerima surat pemberitahuan SPDP Dan dilanjut surat penetapan tersangka Setelah menerima ini kami dari penuntut umum hanya menunggu pelimpahan berkas perkara tahap 1 Tambahnya Jejak Kasus Nikita Mirzani dan Dito Mahendra Berikut ini jejak kasus Nikita Mirzani yang akhirnya menjadi tersangka karena laporan Dito Mahendra Selebriti Nikita Mirzani sempat menjadi sorotan setelah rumahnya didatangi sejumlah polisi Pada pukul 03.00 WIB Pada tanggal 15 Juni 2022 Diketahui kedatangan tim kepolisian saat reskrim Polresta Serang Banten Ke rumah Nikita Mirzani untuk melakukan penjemputan paksa Ternyata Nikita Mirzani didatangi polisi Karena laporan yang diduga kekasih dari Nindi Ayunda Dito Mahendra Aktris yang kerap disapanya itu dilaporkan terkait dugaan Pencemaran nama baik dan undang-undang ITE Atas unggahan story di Instagram pribadinya Diketahui bahwa Nikita Mirzani telah dilaporkan oleh pelapor atas nama Dito Mahendra Pada 16 Mei 2022 Laporan itu telah terintergasi dengan nomor LP B2635 2022 SPKTC Polresta Serang Kota-Kota Polda, Banten Aktris Nikita Mirzani dikabarkan telah resmi di penjara Dalam informasi yang beredar Nikita Mirzani Resmi di penjara berdasarkan keputusan hakim di pengadilan Informasi terkait Nikita itu beredar setelah kanal Youtube Beranda selebritas mengunggah video berjudul Hari ini Nikita Mirzani resmi di penjara Begini ungkapan dari Polrest setempat Hingga saat artikel ini ditulis video terkait Nikita Mirzani itu sudah ditonton 886 kali dan disukai 15 kali Pada thumbnail video terlihat foto Nikita Mirzani mengenakan baju tanan berwarna oranye sambil digelendang sejumlah anggota polisi Di sampingnya juga terdapat foto sip lapor Dito Mahendra Keputusan hakim Nikita Mirzani di penjara Bunyi narasi pada thumbnail video Yang dikutip dari kanal Youtube beranda selebritis Namun setelah ditelusuri klaim yang mengatakan bahwa Nikita Mirzani di penjara Berdasarkan keputusan hakim adalah tidak benar Faktanya hingga hari ini Nikita masih terlihat aktif di akun Instagram pribadinya Selain itu foto pada thumbnail video tersebut merupakan hasil editan Di dalam video berdurasi 2 menit 35 detik itu hanya berisi informasi terkait status terbaru Nikita Mirzani Yang telah ditetapkan sebagai tersangka Namun hal tersebut telah dibantah oleh Humas Polresta Serangkota AKBP Wahyu Imam Wahyu menegaskan pihaknya belum menetapkan Nikita sebagai tersangka Serta masih akan terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan dokumen yang beredar Berdasarkan analisa diatas maka dapat disimpulkan Bahwa klaim yang menyebut Nikita Mirzani resmi di penjara adalah hoax jenis false connection Dimana judul dan isi berita tak memiliki korelasi K pewna Terima kasih telah menonton Sciences Terima kasih telah menonton